Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah benar laptop atau PC ketika kita mengaktifkan ready boss akan bertambah lebih cepat disini saya jelaskan sedikit ya teman-teman apabila kita menghubungkan flashdisk ke laptop atau PC dan mengaktifkan ready boss maka secara otomatis Windows akan menyimpan data dari super perfect ke flashdisk Hai sehingga memori sistem lebih kosong dan bisa digunakan untuk proses lainnya ya Hai nah disini dapat kita tarik kesimpulan dengan mengaktifkan ready boss laptop atau PC kita akan menjadi lebih cepat ya teman-teman Hai tetapi ready boss bisa diaktifkan apabila laptop atau komputer kita masih menggunakan harddisk ya Hai apabila laptop atau komputer kita sudah menggunakan SSD ready boss ini tidak bisa diaktifkan ya teman-teman Hai langsung saja caranya kita klik file eksplor Hai selanjutnya kita colokkan flashdisk yang akan kita buat ready boss ya teman-teman Hai Hai seperti yang terlihat pada video Hai flashdisk sudah terbaca oleh Windows ya teman-teman Hai selanjutnya kita klik flashdisk Hai nah disini bagi teman-teman yang memiliki data penting silahkan di backup dulu ya caranya kita tekan Ctrl A pada keyboard Hai selanjutnya kita klik kanan kemudian copy Hai selanjutnya local disd kita klik Hai selanjutnya kita buat folder baru Hai caranya kita klik kanan kemudian new kemudian folder Hai Hai selanjutnya Hai selanjutnya Hai selanjutnya beri nama backup data FDD Hai selanjutnya klik saja di dalam folder Hai selanjutnya foldernya kita buka caranya double-click Hai selanjutnya kita klik kanan kemudian paste Hai selanjutnya Hai selanjutnya Hai selanjutnya file systemnya kita klik kembali Hai selanjutnya kita klik kanan kita klik kanan Hai kemudian format Hai selanjutnya file systemnya kita rubah menjadi expert ya temen-temen Hai selanjutnya kita klik start Hai kemudian oke Hai terlihat ya temen-temen Hai terlihat ya temen-temen format completed artinya sudah selesai Hai selanjutnya kita klik oke kemudian close Hai selanjutnya kita klik file explore kembali Hai selanjutnya tis visi kita klik Hai nah disini terlihat ya temen-temen flashdisk nya sudah kosong Hai selanjutnya flashdisk nya kita klik Hai kemudian kita klik kanan Hai kemudian property Hai selanjutnya tab ready boss kita klik hai 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 selanjutnya kita atur berapa giga yang ingin kita alokasikan sebagai ready post ya temen-temen Hai disini saya memakai flashdisk ukuran 32 GB hai 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 di sini saya buat setengahnya ya temen-temen saya buat 16 GB Hai selanjutnya kita klik apply hai 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 kemudian oke Hai nah disini terlihat ya temen-temen flashdisk nya sudah terisi ya hai 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 selanjutnya file explore kita close Hai selanjutnya kita restart laptop atau komputer kita ya Hai caranya kita klik start Hai kemudian icon power kita klik Hai kemudian restart Hai seperti yang terlihat pada video Hai desktop Windows 10 sudah tampil ya temen-temen Hai selanjutnya temen-temen rasakan sendiri ya apakah laptop atau PC temen-temen saat menggunakan readypost ini menjadi lebih cepat Hai atau sama saja ya temen-temen Hai lalu bagaimana jika readypost tidak efektif Hai dan laptop atau PC tidak bertambah kencang Hai sehingga kita ingin mengembalikan flashdisk nya seperti semula Hai untuk caranya kita klik file explore hai 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 selanjutnya di spc kita klik Hai selanjutnya flashdisk nya kita klik Hai kemudian kita klik kanan Hai kemudian properti Hai selanjutnya kita pilih Hai Hai selanjutnya kita pilih Hai Hai selanjutnya kita klik apply Hai kemudian oke Hai nah terlihat ya temen-temen flashdisk nya menjadi kosong lagi ya Hai selanjutnya kita klik Hai Hai selanjutnya kita klik Hai selanjutnya Hai selanjutnya folder backup data FDD kita double-klik Hai selanjutnya kita tekan ctrl-a pada keyboard Hai selanjutnya kita klik kanan Hai kemudian Hai kemudian copy Hai selanjutnya flashdisk nya kita klik Hai nah apabila flashdisk nya ingin di format menjadi NTFS atau Fatiga 2 Hai sebelum dipaste silahkan di format dulu ya teman-teman Hai 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 tetapi di sini saya biarkan file systemnya menjadi XFAD ya teman-teman Hai jadi tidak saya format Hai selanjutnya kita klik kanan Hai kemudian paste hai 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 terlihat ya teman-teman sudah selesai Hai artinya flashdisk sudah kita kembalikan seperti semula ya Hai selanjutnya kita tinggal hapus folder backup data FDD ya teman-teman Hai caranya local disd kita klik Hai selanjutnya Hai Hai selanjutnya folder backup data FDD kita klik Hai kemudian kita klik kanan Hai kemudian delete Hai selanjutnya file explore kita klik Hai sekian ya teman-teman cara membuat ready boss menggunakan flashdisk pada laptop atau komputer Hai dan cara mengembalikan flashdisk seperti semula ya Hai semoga bermanfaat akhiru kalam wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 i